Dan telah tempoh yang singkat, jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadi hal biasa datangi nanti ke 18 Oktober ke BN Jakarta Pusan. Dan kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA, Pak Jokowi untuk mematahkan kubatan Bapak Negeri yang dibantu oleh Pak Apokan yang saya kira sangat takut. Indonesia sejak dulu kala, tetap di puja-puja bangsa. Masih terkait dengan fitnah yang sedang terus diucapkan kepada Presiden Jokowi, terkait dengan ijazah, hal yang sungguh ajaib, aneh bin ajaib. Orang sudah jadi wali kota dua periode, gubernur satu periode, presiden dua periode, dan baru saja ini Mbah Amin Rais ikut angkat bicara, dan statementnya sepertinya yang tadi kita saksikan bersama. Pak Jokowi yang suruh membuktikannya, ya siapa yang nuduh hukum kita kan begitu. Berarti penduduk Pak Jokowi biasanya palsu ini harus membuktikan bagaimana dia bisa ngomong Bapak Jokowi itu adalah apa namanya standar-standar sekali. Terakhir kemarin kan UGM, sudah memberikan penjelasan secara jelas gamblang. Petinggi langsung rektor dan rekan fakultas kehutanan langsungnya memberikan pernyataan resmi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Masih banyak yang tidak terima dan bahwa itu dinyatakan bukan sebagai sebuah pembuktian, akan keaslian memberi otoritas sah. Dan tidaknya ijazah saya, otoritas tertinggi ada di lembaga sekolah, pengadilan pun pasti menghadirkan rektor pengadilan, menghadirkan pihak sekolah. Yang mengeluarkan ijazah tersebut, bukan pengadilannya. Gimana sih? Pengadilannya memutuskan atas keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini tentang ijazah sah atau bukan, ya pihak sekolah atau kampusnya. Kalau jasa UGMnya kampus, UGM kalau sekolah SMA ya pihak sekolah. Tanda tangannya seperti apa? Kapan ini? Sama ini sama dengan misalkan. Ada orang menuduh Anda itu anak jadah gitu. Anda bukan anaknya pasangan A dan B. Lalu kemudian kedua orang tua ini, anak saya kok nggak ada yang percaya gitu. Saya bapaknya, saya orang tuanya. Bukan beda ini. Kamu putih, ini hitam. Hidungnya ini manjung, ini pesek. Mana buktinya? Kemudian saya orang tua mendatangkan KUA, pihak kantor urusan agama. Tunjukkan ini memang benar. Ini dua-duanya adalah pasangan suami istri yang sah. Ini buktinya pernah menikah, ini kartu nikahnya. Sudah ditunjukkan padahal pemilik otoritas lembaga tertinggi menyatakan sah. Dan hidayah itu tentang dia memang pasangan seharusnya. Atau bukan belum percaya. Mana buktinya? Mana kapan membuat anaknya? Ini malam pertamanya seperti apa? Orang mencari perkara jadi ya kalau menurut saya. Ini sangat jelas nampak. Ini adalah gerakan politik. Gerakan politik untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Saya pernah beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa targetnya bukan soal pilpres tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang. Atas beberapa calon presiden atau orang yang dicalonkan menjadi presiden. Tetapi ini adalah gerakan politik ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Di tengah jalan kasus ijasa ini, sengaja digelontorkan sebagai pintu masuk kegaduhan sebagai alasan pemantik untuk menggerakkan masa. Untuk menurunkan masa, melakukan aksi unjuk rasa. Gak jauh dari itu dengan harapan nanti Jokowi jatuh di tengah jalan. Dan momen 18 Oktober besok akan dijadikan alasan atau argumentasi mereka untuk melakukan unjuk rasa. Isunya karena diduga melakukan berapa sekolah itu, kalau saya melihat menganalisa itu yang sedang terjadi. Kelompok-kelompok pembenci pemerintah, kelompok-kelompok ormas terlarang, kelompok 212, yang selama ini yang menganggap ini rezim, dan lain-lain sebagainya. Sedang berusaha secara nyata, secara kesat nyata di depan mata kita, sedang mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi di 2 tahun terakhir ini. Ingin menggulingkan Pak Jokowi, ingin menurunkan Jokowi di tengah jalan. Tetapi tidak semudah itu, tidak semudah itu, Ferguson. Rakyat Indonesia dua periode sejak 2014 sampai 2019, insya Allah sudah cukup mengerti, cukup, paham, cukup berpengalaman untuk mengantisipasi gerakan mekar kalian. Bahkan yang ingin membuat gaduh negara ini, jangan sobat membuat kegaduhan dan menurunkan presiden di tengah jalan. Seharusnya sangat paham tentang bagaimana prosedur hukum panjen dengan di Jogja sangat dekat dengan Solo. Mengapa tidak sejak dulu memperkarakan kasus ini? Atau nggak usah dululah, kenapa kemarin 2016 ketika si Bang Bang Tri, yang hari ini sudah ditangkap oleh polisi dan terbukti atas kasus didemo, fitnah. Kenapa ketika itu tidak berbicara? Dan hari ini hal yang sama diangkat kembali. Kenapa kemudian berbicara lagi? Ikut berbisa, yang suruh, yang seharusnya membuktikan, yang seharusnya membuktikan adalah yang menuduh. Itu dong. Masih terkait dengan fitnah yang sedang terus diucapkan kepada Presiden Jokowi, terkait dengan ijazah. Hal yang sungguh ajaib, aneh bin ajaib. Orang sudah jadi wali kota dua periode, gubernur satu periode, presiden dua periode. Dan baru saja ini Mbak Amin Rais ikut angkat bicara dan statementnya sepertinya yang tadi kita saksikan bersama. Pak Jokowi yang suruh membuktikannya, ya siapa yang nuduh hukum kita kan begitu. Berarti penduduk Pak Jokowi biasanya palsu ini harus membuktikan bagaimana dia bisa ngomong bahwa Pak Jokowi itu adalah apa namanya standar-standar sekali. Terakhir kemarinkan UGM, sudah memberikan penjelasan secara jelas gamblang. Petinggi langsung rektor dan rekan fakultas kehutanan langsung yang memberikan pernyataan resmi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Masih banyak yang tidak terima dan bahwa itu dinyatakan bukan sebagai sebuah pembuktian. Akan keaslian memberi otoritas sah. Dan tidaknya ijazah saya, otoritas tertinggi ada di lembaga sekolah, pengadilan pun pasti menghadirkan rektor pengadilan, menghadirkan pihak sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, bukan pengadilannya. Gimana sih pengadilannya memutuskan atas keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini tentang ijazah sah atau bukan, ya pihak sekolah atau kampusnya. Kalau jasa UGMnya kampus, UGM kalau sekolah SMA ya pihak sekolah. Tanda tangannya seperti apa? Kapan ini? Sama ini sama dengan misalkan. Ada orang menuduh Anda itu anak jadah gitu. Anda bukan anaknya pasangan A dan B. Lalu kemudian kedua orang tua ini, anak saya kok nggak ada yang percaya gitu. Saya bapaknya, saya orang tuanya. Bukan beda ini. Kamu putih, ini hitam. Hidungnya ini manjung, ini pesek. Mana buktinya? Kemudian saya orang tua mendatangkan KUA pihak kantor urusan agama. Tunjukkan ini memang benar. Ini dua-duanya adalah pasangan suami istri yang sah. Ini buktinya pernah menikah. Ini kartu nikahnya. Sudah ditunjukkan padahal pemilik otoritas lembaga tertinggi. Menyatakan sah. Dan hidayah itu tentang dia memang pasangan seharusnya. Atau bukan belum percaya. Mana buktinya? Mana kapan membuat anaknya? Ini malam pertamanya. Seperti apa? Orang mencari perkara? Jadi ya kalau menurut saya, ini sangat jelas nampak. Ini adalah gerakan politik. Gerakan politik untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Saya pernah beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa targetnya bukan soal pilpres tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang atas beberapa calon presiden atau orang yang dicalonkan menjadi presiden. Tetapi ini adalah gerakan politik ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Di tengah jalan kasus ijasa ini, sengaja digelontorkan sebagai pintu masuk ke gaduhan, sebagai alasan pemantik untuk menggerakkan masa, untuk menurunkan masa, melakukan aksi unjuk rasa. Gak jauh dari itu dengan harapan nanti Jokowi jatuh di tengah jalan. Dan momen 18 Oktober besok akan dijadikan alasan atau argumentasi mereka untuk melakukan unjuk rasa. Isunya karena diduga melakukan berapa sekolah itu, kalau saya melihat menganalisa itu yang sedang terjadi. Kelompok-kelompok pembenci pemerintah, kelompok-kelompok ormas terlarang, kelompok 212 yang selama ini yang menganggap ini rezim, dan lain-lain sebagainya. Sedang berusaha secara nyata, secara kasat nyata di depan mata kita, sedang mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi di dua tahun terakhir ini. Ingin menggulingkan Pak Jokowi? Ingin menurunkan Jokowi di tengah jalan? Tetapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Rakyat Indonesia dua periode sejak 2014 sampai 2019, insya Allah sudah cukup mengerti. Cukup? Paham? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.